Assalamualaikum Wr Wb Tuhan menyaksikan tentang kebaikan Tuhan kasih setia Tuhan bagaimana Tuhan bekerja dalam setiap pergumulan dan permasalahan yang dihadapi oleh mereka Mari bersama-sama sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu Terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan Kami tidak ragu sedikitpun untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami Engkau berjanji dalam hidup kami Engkau akan terus menyertai setiap langkah kami Bahkan saat ada badai, saat ada gelombang dalam permasalahan kami Engkau terus memberikan kekuatan kepada kami Terima kasih Tuhan sampai detik ini Kami bisa merasakan kebaikan-Mu Di sepanjang waktu kami Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Haleluya Amin Tuhan Yesus kami bersyukur Terima kasih setia-Mu dalam hidup kami Terima kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus kami bersyukur Terima kasih setia-Mu dalam hidup kami 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 Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan Yesus kami bersyukur Takkan ku ragu Terima kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan Yesus kami bersyukur Yesus kami bersyukur Yesus kami bersyukur Yesus kami bersyukur Tuhan Yesus kami bersyukur Yesus kami bersyukur Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan Yesus kami bersyukur Yesus kami bersyukur Yesus kami bersyukur Yesus kami bersyukur Shalom sahabat KTT Perkenalkan nama saya Ita Suami saya Hengki Kami adalah Jemaat Gereja Betani dari tahun 1998 Kami punya tiga orang anak dan ketiga-tiganya melayani di gereja ini Anak kami yang pertama sudah bekerja dan kebetulan sebagai full timer di tempat ini Lalu yang kedua mahasiswa semester akhir dan anak saya yang bungsu itu masih SD kelas 6 Latar belakang saya adalah seorang guru dan suami saya ini punya usaha catering di bidang kuliner catering Kami disini mau membagikan sebagian dari cerita hidup kami Bagaimana ketuhan menyertai kami memulihkan keluarga kami dari suatu hal yang sebenarnya bisa menghancurkan keluarga kami benar-benar Tapi Tuhan tetap menyertai kami Cerita berawal dari tahun 2010 ketika usaha suami saya mengalami Ini suatu kegagalan Bangkrut total dan kami harus kehilangan seluruh aset Sebenarnya kalau ditanya apakah sudah berdoa atau belum sudah kami sudah berdoa waktu itu Tapi yang kami lakukan pada saat itu adalah sibuk mencari jalan kami sendiri Gali lubang tutup lubang Dan akhirnya bukan penyelesaian masalah yang kami dapat tetapi Pemasalahan yang ada itu tambah runyam Dan itu mempengaruhi ke hubungan rumah tangga kami Saya nyaris menggugat cerai suami saya Karena saya menyalahkan dia untuk segala masalah yang timbul dalam usaha kami Dia pun sibuk menyalahkan saya Sehingga tidak ada solusi pada saat itu Yang ada hanya Perasaan marah kecewa Dan terlebih Pada saat itu saya Sempat merasa kecewa dengan Tuhan Kenapa saya kecewa dengan Tuhan Karena Di tahun-tahun itu saya Justru sudah bertobat Jadi saya Mau sungguh-sungguh Komitmen Memperbaiki hidup saya Artinya hidup benar Dulu sebelumnya itu Pola hidup kami itu pola yang Tidak sehat Tidak sehat Kami berdua perokok Perokok berat Dan Ketika kami memutuskan untuk bertobat Kami stop Tidak mau lagi seperti itu Dan kami mau lebih Intens ke gereja Dulu kami Kalau ke gereja itu hanya Sekedar ya formalitas Karena kami lahir dari keluarga Kristen Kalau hari Minggu ya harus ke gereja Kalau gak gereja ya Rasanya aneh Rasanya aneh Seperti itu Tapi Melalui Peristiwa ini Banyak hal yang Berubah dalam hidup kami Awalnya kan kita Mempunyai usaha Lentang mobil Dan Juga mempunyai Rumah makan Waktu itu Saya buka rumah makan Chinese food Namanya rumah makan happy Di Jalan Muardi Dan Rumah makan itu Berjalan Lumayan rame Dan mulai Dikenal di Salatiga juga Tapi Karena Pada waktu itu Kami tidak Punya Ketekunan Jadi Saya lebih Cenderung Memilih Usaha Di bidang rental mobil Karena Rental mobil Waktu itu kan Sedang bumi-buminya Di Salatiga Dan Hasilnya Sangat menjanjikan Dan Secara Usaha kan Istilahnya Tidak perlu pakai tenaga Kita hanya modal HP Waktu itu Istilah terima Orderan Tapi kalau Kerja di rumah makan Kan Harus bekerja Lima jam Tanpa istirahat Itu Rasanya melelahkan Tapi ternyata Yang Terjadi adalah Karena Kami tidak tekun Akhirnya rumah makan Tutup Tapi fokus ke Rental Kami fokus ke Rental Dan Ketika itu Di Salatiga Sedang Booming-boomingnya juga Rentalan lepas kunci Nah Itu yang Akhirnya kami Kalah saingan Dengan rentalan-rentalan Yang seperti itu Singkat cerita Akhirnya kami Bangkrut Udah Gak bisa ngapa-ngapain Karena kita tidak bisa Nutup biaya leasing Kendaraan Harus mencicil Kendaraan Berapa unit mobil Harus Bayar angsuran Karena Pemasukan Tidak ada Ya otomatis Kita tidak bisa Nutup Angsuran Akhirnya Kita terpaksa Banting tulang Untuk Mencari biaya Angsuran Mobil Jadi Gali lubang Tutup lubang Untuk menutup Angsuran mobil Akhirnya Mobil yang tadinya Sudah lunas Malah kita Refinance Kita agunkan lagi Untuk cari modal tambahan lagi Untuk menutupi mobil yang lain Ya itu Terjadi Semakin lama Semakin Dalam Lubang yang kita gali Akhirnya Pada satu titik Kami tidak bisa Membayar angsuran lagi Karena Tidak ada Pemasukan yang Bisa Meng-cover Angsuran Mobil yang lain Pada Saat kami Bangkut itu Kami berpikir Tidak punya pekerjaan Akhirnya Dengan Pikiran saya sendiri Saya Memberanikan diri Datang ke seorang Ambat Tuhan Dengan tujuan Selain Mungkin tidak didoakan Diteguhkan Paling tidak Kalau Ambat Tuhan itu Saya Berkeluh kesah dengan Ambat Tuhan itu Mungkin Dalam hati saya Saya Mungkin bisa beri pekerjaan Atau Memberikan sesuatu Bisa menolong saya Paling tidak Bisa membantu Keuangan saya Tapi Begitu saya sampai ke Ambat Tuhan tersebut Saya Menceritakan Apa yang sudah saya Alami Beliau hanya Mendoakan saya Waktu itu Sudah kamu tidak doakan Sekarang Setelah didoakan Beliau hanya Memberi Satu klu Kalau kamu Pengen Lepas dari Semua ini Jalannya Cuma ini Coba kamu renungkan Matius 6 Waktu itu Matius 6 Ayat 33 Yang bunyinya Carlah dulu Kerajaan Surga Dan kebenarnya Maka segala sesuatunya Akan ditambahkan Kepadamu Nah Waktu itu Setelah Saya didoakan Dan Saya pamit pulang Sampai di rumah Saya hanya bilang Masa Ambat Tuhan Cuman Kasih ayat seperti ini Saya ngomong sama istri saya Tapi Waktu Saya ngomong sama istri saya Kok bukan dikasih uang ya Mak Kok malah dikasih ayat itu Tapi setelah saya renung-renungkan Akhirnya Dari Ayat itu Bisa Mendapatkan Suatu yang Mungkin Lebih dari Uang Maksud saya Itu titik balik Dimana kami Belajar untuk Memperbaiki hubungan kami Terlebih dahulu dengan Tuhan Sebelum Kami Mencari Solusi untuk Kehidupan Ekonomi kami yang Porak-poranda Setelah kami Perbaiki Hubungan kami dengan Tuhan Maka Segala sesuatunya Tuhan mulai bereskan Satu persatu Karena yang Tuhan inginkan Itu adalah Kami perbaiki dulu Hubungan kami dengan Dia Kami mengetamakan Tuhan Karena selama ini Kami selalu mengandalkan Kekuatan kami sendiri Bukan mengandalkan Tuhan Itu yang Tuhan ingin kami Terubah Saya sangat bersyukur Hamba Tuhan saat itu Memberikan Ayat itu kepada kami Bukan Pertolongan yang lain Mungkin kalau Pertolongan dalam bentuk lain Yang diberikan kepada kami Maka hasilnya akan berbeda Di tengah-tengah Kebingungan kami Harus usaha apa Karena semua unit Kendaraan sudah Habis Tidak ada lagi aset Yang kami miliki Tuhan buka jalan Lewat Pesenan Mii Jadi Karena suami saya itu Punya Hobi masak Jadi dia bisa Nyoba-nyoba Untuk bikin Mii Waktu itu Saya punya alat Sebenarnya Alat itu Alat cheese stick Untuk bikin cheese stick Di rumah Dan pakai alat itu Kami mulai Produksi Mii Kecil-kecilan sih Waktu itu Jual sama Teman Jual sama Tetangga Setelah itu Tuhan buka jalan lagi Kami bisa Mendapat pesanan dari Catering Waktu itu Kami mendapat pesanan Cukup banyak Tiap-tiap minggu Sekitar puluhan kilo lah Kita terima order itu Ya Cukup melelahkan Buat Mii itu Dan setelah itu Tidak berapa lama Setelah kami Buat Mii Tiba-tiba Tuhan Buka jalan Buka jalan Ada teman yang Nawarin Untuk Join tempat Kami bisa Buka rumah makan disitu Nah disitu awal Suami saya buka Rumah makan lagi Setelah dari sana Kami pindah ke Setiba Kami pindah ke Setiba Kami buka kantin disana Lumayan Dan Pada tahun yang sama juga Saya mendapatkan Pekerjaan sebagai Dosen tamu Di Satya Wacana Setelah Dua tahun Dua tahun Kami buka kantin disitu Ternyata ada Kebijakan baru Bahwa Setiba di merger dengan FBS FBS Sehingga Mahasiswa-mahasiswa Setiba yang tadinya Melakukan perkuliahan Di tempat itu Harus Pindah seluruhnya Ke Kampus Pusat Di Fakultas FBS Nah itu Mendatangkan Masalah baru Bagi kami Karena Dengan tidak adanya Mahasiswa disitu Tentu kami Tidak bisa Berjualan Tidak bisa berjualan lagi Sampai akhirnya Modalnya habis Karena tidak ada yang beli Dan modalnya habis Pada saat itu Kami bingung Harus Bagaimana Di tahun yang sama Itu juga Anak saya harus Yang pertama itu Harus melanjutkan Masuk SMA Kami sangat galau Waktu itu Sangat sedih Karena kami bingung Harus dengan apa Kami membayar Uang pembangunan Anak kami yang Masuk SMA ini Lalu Disitulah Kami mulai Berdoa Dan mengambil Waktu untuk Puasa Kami minta Penyertaan Daripada Tuhan Disitu sekali lagi Tuhan melihat Reaksi kami Sekeluarga Apakah kami Mau marah Atau mau Berserah sama Tuhan Berharap Hanya pada Tuhan Dan saat itulah Tuhan menguji kami Apakah kami Benar-benar Percaya Tuhan sanggup Melakukan Apa yang Menjadi Keinginan kami Pada saat itu Kami tidak punya uang Sama sekali Untuk Daftar Anak kami yang pertama Waktu itu Kami hanya punya uang 60 ribu rupiah Dan Uang 60 ribu rupiah Itu kan hanya bisa Untuk Biaya pendaftaran Yang waktu itu Biaya pendaftaran 50 ribu rupiah Jadi Saya pergi dengan Anak saya Ke Sekolah itu Kami mendaftar Dan kami Bayar 50 ribu itu Dan Setelah itu Sisa uang Di saya Cuman tinggal 10 ribu Saya ingat persis Waktu itu Saya naik motor Dengan anak saya Terus saya isi Bensin 5 ribu Waktu itu Waktu itu Harga BBM kan Masih sekitar 4 ribu Sekian Jadi saya belikan 5 ribu Terus Uang Di tangan Sisa 5 ribu Karena Waktu itu Kami Ada bahan makanan Di rumah Kami hanya punya Beras Terus uang itu Saya belikan Gorengan waktu itu Saya ingat Jadi Kami pulang Dengan bawa gorengan Terus Kami Makan Dengan gorengan itu Dan Setelah itu Bensin Yang Di motor Hanya isi 5 ribu Kami pakai Muter-muter Kami pakai Kesana kemari Tapi yang Ajaibnya itu Selama Berapa hari itu Kami Tidak pernah isi Bensin itu Bensin itu Tidak pernah habis Itu yang ajaib Itu yang Saya percaya itu Kalau bukan kuasa Tuhan Tidak mungkin itu terjadi Setelah Setelah itu Kami sempat mengalami Kehabisan bahan makanan Waktu Kehabisan bahan makanan itu Saya bilang sama Tuhan Seperti ini Tuhan Saya berdoa Dan saya bilang begini Tuhan Saya punya tiga orang anak Kecil-kecil yang harus Saya beri makan Dan saya punya dua Ekor anjing Yang harus saya beri makan Juga Tuhan Bagaimana ini Lalu setelah kami berdoa Tidak berapa lama Kami mendapatkan Sembako Yang kami tidak duga-duga Dan itu Mujisat yang Tuhan kerjakan Melalui Hal-hal yang Kecil Jadi orang itu Saya tidak duga Bahwa dia bawa Sembako ke rumah kami Padahal kita tidak pernah Cerita bahwa kita Mengalami kesulitan Secara Ekonomi Dan kami Tidak punya bahan makanan Kami tidak pernah cerita Kepada siapapun Kita hanya cerita kepada Tuhan Dan setelah itu Di halaman rumah kami Itu banyak Tumbuh pohon pepaya Jadi sebelum Papa Almarhum Papa saya meninggal Papa itu suka Nanem-nanem di rumah Di rumah itu Banyak sekali Pohon pepaya Dan pada saat itu Pohonnya Berbuah semua Tanpa saya duga-duga Tiba-tiba Tiba-tiba saja Ada Mahasiswa saya Itu menelpon Tanya sama saya Seperti ini Bu Apakah ibu Punya pepaya Di rumah Tante punya pepaya Enggak di rumah Punya Saya mau beli Loh saya juga kaget Saya nggak pernah jualan pepaya Kok tiba-tiba Mahasiswa ini menanyakan pepaya Saya tanya untuk apa Dia bilang untuk diet Karena memang kebetulan Dia agak gemuk Jadi dia ingin diet Dengan cara makan pepaya Yang masih Mengkal Mengkal Akhirnya dia beli Beberapa pepaya Dari tempat kami Dan uang dari Penjualan Pepaya itu Bisa kami belikan Bahan makanan Bagi kami itu Hal istimewa Yang Tuhan kerjakan Buat kami Kita tidak pikirkan Karena kita tidak pernah terpikirkan Bahwa lewat pepaya Kita bisa mendapatkan Uang Untuk membeli Bahan makanan Pada hari itu Anak saya yang nomor dua Berkata kepada saya seperti ini Mam Saya kok kepingin makan roti ya mam Sudah lama Saya nggak makan roti Roti sama mesas Saya sedih sekali Waktu mendengar dia Berbicara seperti itu Saya hancur hati ya Karena Sebagai orang tua Saya merasa gagal Untuk hal-hal Sederhana seperti itu Saya tidak bisa Menuruti Akhirnya Saya hanya bisa bilang Sama dia Sabar ya Nyoh Nanti kalau Mami punya uang Mami belikan Sebenarnya ada uang Di tangan kami pada saat itu Tapi Uang dari hasil Penjualan pepaya itu Tapi itu kan Untuk dibelikan bahan Makanan lain Seperti beras gitu Itu yang lebih Lebih penting Untuk bertahan hidup Tuhan itu baik ya Jadi Tuhan Tidak pernah Membiarkan Anak-anaknya Meminta Dan Kembali dengan tangan yang Hampah Sore harinya Tanpa kami duga Tiba-tiba Ada kiriman roti Dari saudara Dari saudara yang datang Ngirim roti Sama mentega Dan telur Ada telur juga Waktu itu diberikan kepada kami Saya sangat terharu waktu itu Karena Tuhan menjawab Apa yang menjadi Kerinduan Anak saya Jadi Malamnya Saya bisa membeli Meses Dari hasil Dari hasil penjualan pepaya Tadi itu Saya bisa belikan Untuk meses Dan saya bisa Turuti keinginan dia Untuk makan Masalah lain Yang belum terselesaikan Pada saat itu Adalah Anak saya harus Mendaftar ulang Anak saya itu Kan harus masuk SMA Dan dia sudah mendaftar Sudah dapat Kelonggaran waktu Tetapi ketika Pendaftaran ulang Maka Dia harus Membayar Uang pembangunannya Pada saat itu Tidak ada uang spesial pun Di tangan kami Hanya cukup Untuk makan saja Kami berdoa lagi Kami minta Minta Tuhan Untuk Bertindak Dan pada saat itu Ada seorang teman Yang berkata Jangan takut ya Mujisat is on the way Mujisat is on the way Padahal kami Gak pernah Kami berdoa Gak pernah cerita Kepada siapapun Masalah anak kami Tidak bisa sekolah ini Nah sampai satu saat Setelah kami Menanti-nantikan itu Sampai hari hanya Tetap tidak ada Jawaban Tuhan Tidak ada jawaban Waktu itu Akhirnya Saya sama istri Yuk daripada galau Kita jalan-jalan Pakai motor Saya keluar Pakai motor dengan istri Terus Sambil berandai-andai Waktu itu Saya pikir Buk ada orang yang Salah transfer Ke rekening kami Atau Ada suatu orang Dirmawan Tiba-tiba Tuhan kirim Kirim Transferan Di rekening kami Jadi waktu itu Saya ke ATM Saya ngecek Ada saldonya Ternyata tetap Tidak ada saldonya Jadi Itu yang Kadang-kadang membuat kami Jadi Galola gitu Karena Tidak ada Jawaban Tuhan yang Pasti gitu Di tengah perjalanan itu Tiba-tiba Telepon bunyi Suami saya ditelepon Dari Sekolah tempat anak saya Mendaftar Saya sudah ketakutan Waktu itu Saya bilang Aduh gimana ini ya Angkat nggak Terus suami saya bilang Saya nggak berani angkat Jadi saya serahkan Teleponnya ke dia Saya bilang kamu yang angkat Dia angkat Teleponnya Lalu dia bilang sama Kepala sekolahnya Waktu itu Kepala sekolah tanya Pak apakah anak bapak Jadi mendaftar Di sekolah kami Kalau memang jadi Maka bapak harus Memasukkan semua Persyaratannya Suami saya bilang Oh jadi bu Hanya kami Pada saat ini Kami masih menunggu Transferan Untuk uang pembangunannya Kepala sekolahnya bilang Oh nggak apa-apa pak Transferan itu Bisa nunggu nanti Yang penting Syarat formalitas Untuk masuknya itu Tertulisnya itu Harus bapak masukkan hari ini Kami tutup jam 12 Jadi suami saya cepat-cepat pulang Kami cepat-cepat pulang Nah di tengah perjalanan itu Saya Bilang sama suami saya Maksudmu tuh Transferan dari siapa? Siapa yang mau ngasih kita Transferan? Dia bilang Ya saya Transferan dari Tuhan toh Tapi kan saya nggak mungkin Bilang sama kepala sekolahnya Kalau kita nunggu Transferan dari Tuhan Nanti dikiranya Saya gila Kata suami saya Seperti itu Sehingga waktu itu Saya tidak mengatakan demikian Dan saya hanya bilang Saya tunggu transferan Sampai di rumah Anak saya udah nunggu Dan mereka berdua pergi ke sekolah Hari itu masalah terselesaikan Artinya mereka diberi kelonggaran Dan kami bisa mendaftar Dan anak saya udah diterima Hanya tinggal nunggu Perseratan administrasi Yaitu Pembayaran uang gedung Sama Bayar seragam Nah itu Masa untuk menanti uang itu Selama 8 hari kami menanti 8 hari kami menanti itu Masa-masa itu kami Sebut dengan marah dan meriba Karena di masa-masa itu Kami memang Berjalan bersama Tuhan Tetapi Seperti tidak ada jawaban Apa-apa dari Tuhan Kami berdoa Sudah berdoa puasa Tapi kok belum ada jalan keluar Sampai pada Satu saat di hari itu Saya ingat hari Minggu Hari Minggu Saya sebenarnya sudah Sedikit enggan ke gereja Karena saya Galau Pikiran saya itu Susah waktu itu Biasanya kami Sending ke Gereja pagi Tapi waktu itu Saya memutuskan untuk gereja sore Dan di gereja sore itu Saya mendapatkan jawaban Tiba-tiba saya dipanggil Dan Tapi sebelumnya itu kan Ada pelangi Oh iya Sebelumnya itu ada pelangi muncul di Di langit Karena habis hujan itu Karena habis hujan Kami mau berangkat ke gereja Anak saya yang kecil itu bilang seperti ini Mam Ada pelangi Mam Ada pelangi Ada pelangi Berarti Tuhan Tuhan akan menepati janjinya Seperti Jaman Nabi Nuh Seperti Jaman Nabi Nuh Tuhan itu sedang Memberikan tanda dengan pelangi Anak saya bilang Tuhan kalau nolong Tuhan kalau nolong mam Tuhan nolong nanggung nanggung Tuhan pasti tolong lebih dari yang mami pikirkan Dan itu ternyata benar Hari Senin itu saya menerima bukan hanya uang pembangunan tetapi saya juga diberikan benih Benih untuk melanjutkan catering yang sudah berhenti total karena kami kehabisan modal Saya ingat pada saat itu sumbangan pembangunan yang kami butuhkan pada waktu itu adalah 2,1 juta Hari Seninnya saya terima benar-benar 2,1 dan benih sebesar 700 ribu Benih itu pesan dari orang yang memberikan itu kepada kami adalah benih itu untuk taburan buat catering Jadi kami gunakan uang itu untuk melanjutkan catering kami yang tertunda Dan sungguh kuasa Tuhan kerja luar biasa dari hal yang tidak banyak uangnya Tetapi benih yang ditanam itu 700 ribu itu bisa kami lanjutkan sampai dengan hari ini Jadi itu sudah sampai 8 tahun Sudah 8 tahun catering kami bisa tetap berjalan Dari mulai benih 700 ribu itu yang ditabur oleh Benih yang 700 itu kami bisa punya catering yang semakin besar Semakin besar dengan pelanggan yang semakin banyak yang Tuhan berikan Dari pelanggan hanya 10, hanya 20 Tuhan bisa lipat kali gandakan jadi ratusan pelanggan saat ini Itu yang benar-benar di luar akal logika kami Cara kerja Tuhan itu memang luar biasa Tidak bisa terselami oleh pikiran kita Dan di saat-saat kami menanti jawaban Tuhan itu Ketika kami berdoa Tuhan berikan damai sejahtera yang Luar biasa yang kita bisa Tidak bisa melampaui akal dan kita Tidak bisa gambarkan Jadi kita damai dan tidak Padahal walaupun kita tidak punya uang Tidak pegang uang Tapi Tuhan ada perasaan damai yang Damai dan ketenangan di dalam hati Artinya tidak gelisah, tidak takut Padahal tidak ada uang di tangan pada saat itu Itu yang kami dapatkan Singkat cerita, selama 8 tahun Proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam keluarga kami Kami baru menyadari bahwa ternyata Tuhan Mempersiapkan kami untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini Ya di awal-awal COVID kami sempat ngalami juga Namanya penurunan usaha Jadi catering yang tadinya jumlah pelangganya ratusan Mulai berkurang sampai 50% dari jumlah sebelumnya Jadi itu juga awal-awal yang berat juga Buat kami menghadapi pandemi itu Tapi yang satu hal yang kami hadapi Karena kami sudah melewati masa-masa sulit yang Dulu Tuhan sudah persiapkan buat kami Makanya kami saat pandemi ini Ini kami masih bisa melalui dengan syukat kita Dan kita tetap percaya bahwa Penyataan Tuhan itu tetap ada di dalam masa-masa sulit Seperti sekarang ini Di dalam pandemi itu ternyata Tuhan buktikan sekali lagi Bahwa Tuhan tetap berdaulat atas hidup keluarga kami Tuhan itu ala pemelihara Dia tidak pernah lepaskan kami untuk bergumul sendirian Lewat pandemi ini Tuhan pelihara kami Melalui pelayanan kepada orang-orang yang isoman Sesuatu yang tidak kami duga-duga Yang kami pikir bahwa bakal sulit ini nanti ke depannya Tetapi Tuhan nyatakan sekali lagi Bahwa ketika kami percaya Kami bisa lewati itu bersama-sama Dan tetap ada pemeliharaan Tuhan di situ Sampai hari ini kami bisa berbagi hidup kami dengan orang lain Ketika awal-awal pandemi Kami sempat berpikir untuk merumahkan Para karyawan Pegawai yang bekerja kepada kami Tapi di satu sisi kami merasa tidak tega Karena mereka juga butuh Butuh pemasukan Yang kami lakukan hanyalah minta sama Tuhan Minta kemurahan Tuhan untuk tetap memelihara kami Supaya kami juga bisa memberkati Orang yang bekerja kepada kami Dan sampai saat ini puji Tuhan Tuhan tetap sertai catering kami Sehingga orang yang bekerja kepada kami Tidak harus dirumahkan Tetapi tetap juga bisa merasakan Berkat Tuhan lewat catering Salah satu mujizat yang Tuhan nyatakan Di tengah-tengah pandemi ini adalah Bahwa meskipun kami harus melayani Kami orang-orang yang isoman Artinya setiap hari kami harus pergi ke rumah Mereka mengantarkan makanan Tapi di situ ada perlindungan dari Tuhan Penyertaan dari Tuhan Tuhan memberikan kami kesehatan yang prima Kami tidak flu, kami tidak sakit Karena kami tahu bahwa dengan tubuh yang sehat Kami bisa jadi berkat bagi orang lain Kami bisa melayani Ya waktu itu Harapan kami cuma Tuhan jangan biarkan kami sakit Kalau kami sakit Siapa yang mau melayani orang-orang yang Isolasi mandiri ini kan Doa kami hanya itu Tuhan minta Tuhan Untuk kita selalu sehat Dan kita diluputkan dari Sejarah sakit penyakit itu Melalui kesaksian kami berdua malam ini Kami ingin supaya Jika ada saudara-saudara di luar sana Yang juga mengalami hal-hal yang tidak mengenakan Hal-hal yang berat Apapun itu Jangan cepat-cepat berburuk sangka kepada Tuhan Tuhan itu baik Dan selamanya dia baik Tuhan tidak pernah melepaskan Anak-anaknya berjalan sendirian Tuhan selalu ada Itu yang kami alami Dan satu hal yang harus diingat Bahwa Kalau kita mengalami pencobaan itu Bukan berarti Tuhan tidak pernah Menolong kita Tapi sebenarnya Tuhan mengizinkan Kita mengalami proses Bersama-sama Tuhan Karena Tuhan Pengen menyelidiki hati kita Tuhan pengen Menirik hati kita Bahwa kita Mau berserah sepenuhnya Atau kita mau mencari jalan Kita sendiri Demikian kesaksian dari kami berdua Semoga Semoga apa yang kami saksikan malam ini Bisa bermanfaat Tetap semangat Tetap mengucap syukur Tuhan Yesus memberkati Puji Tuhan Shalom mempelai-mempelai Kristus Dimanapun Bapak Ibu suruh sekalian berada Kita bersyukur hari ini Kita sudah mendengarkan satu kesaksian Dari sepasang suami istri Yang mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa Kita sudah mendengar bagaimana Pada mula awal kehidupan mereka Berumah tangga Mereka mengalami kekurangan Mereka mengalami keadaan-keadaan sulit secara ekonomi Dan itu berdampak kepada hubungan mereka sebagai Sepasang suami istri Dan kita mendengar bagaimana Mereka menemukan jalan keluarnya Mereka akhirnya diberkati Tuhan Melalui usaha pekerjaannya Mereka kemudian bisa menikmati Bukan sekedar berkat Tuhan saja Tapi mengenal pribadi Tuhan Secara lebih baik Sehingga saya melihat Hengki dan Ita ini Bagian dari hamba-hamba Tuhan Bersama dengan kita di gereja ini Melayani Tuhan Bahkan anak-anaknya juga Dipakai Tuhan secara luar biasa Setelah Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Tetapi juga jangan lupa Bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil Mari apapun yang sedang menghadapi Pergumulan-pergumulan kehidupan ini Menjadi sesuatu Kesempatan sebetulnya Untuk kita bisa Melihat kemuliaan Tuhan Mengenal pribadi Yesus Kristus Membuat kita juga Sesama Kita bisa saling sepakat Kita sedang mendengar Bagaimana mereka pada mulanya tidak sepakat Sekalipun mereka suami istri Mereka punya pikiran Dan jalannya masing-masing Tapi semakin mereka tidak bisa sepakat Persoalan tidak selesai-selesai Tapi yang luar biasa surah Kesepakatan suami istri Menjadi suatu titik balik Daripada Situasi dan keadaan yang mereka alami Firman Tuhan pernah bilang Dua orang di bumi ini sepakat Berdoa Minta pertolongan Tuhan Tuhan akan melakukan surah Luar biasa Hanya dua orang Saja loh surah Bayangin Dua orang Tuhan tidak bilang Lima orang Sepuluh orang sepakat Baru aku akan melakukan sesuatu Dua orang saja Sepakat Dan mereka mulai menerima Hal-hal yang baik Doa-doa yang mereka dulu naikkan Yang sepertinya tidak menembus Tembok ataupun atap langit Rumah mereka Saat mereka sepakat Tiba-tiba begitu mudah Sampai kehadirat Tuhan Dan Tuhan melakukan sesuatu Kepada mereka Saya bersyukur hari ini saya melihat Keluarga ini diberkati luar biasa Hidup dengan serbak Cukup sodara ya Hidup dengan nyaman Memadai usaha mereka diberkati Anak-anak mereka diberkati Keluarga mereka diberkati sodara Ada satu perubahan yang sangat Signifikan Dan inilah yang menjadi bagian Kita anak-anak Tuhan Mari kalau Keluarga Hengki dan Ita Bisa mengalami Saya percaya Tuhan tidak pernah pilih kasih Tuhan akan berikan hal yang sama Kepada keluarga-keluarga lain yang sedang bergumbol hari ini Mari bolehlah sepakat Bersehati Berseru kepada Tuhan Dan saya percaya Tuhan tidak pernah tidur Tuhan tidak pernah berdiam diri Duh dia akan melakukan sesuatu Sekali lagi Mari sebagai gembala Saya juga mendorong seluruh jemaat Janganlah kita Saling terpecah satu dengan yang lain Dalam keluarga mari Buat sesuatu pemulihan Kesepakatan Kesehatian Dan mulai kerjakan Apa yang sudah Tuhan berikan dengan baik Dan saya juga bersyukur Keluarga ini juga jadi berkat Khususnya pada masa-masa pandemik Yang lalu Khususnya di bulan Juni, Juli, Agustus Di mana pandemik meledak begitu luar biasa Mereka menjadi berkat Mereka berbagi Dari usaha mereka Dan itu menjadi berkat Menjadi keselamatan Bagi banyak keluarga Oleh karena itu mari setelah Jangan pernah Salah paham dengan Tuhan Jangan pernah kita Berpikir sepertinya Tuhan tidak tolong kita Kalau Tuhan tolong Keluarga Henggi kita dan anak-anak semuanya Saya 100% percaya Tuhan juga akan tolong Saudara yang sedang ada dalam pergumulan Miliki tetap Iman yang kuat Miliki tetap Hati yang penuh dengan pengharapan Dan bahkan Andalkan Tuhan lebih dari semuanya Kita akan lihat akan datang waktunya Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita Tapi ingat Tuhan juga tidak pernah terlalu cepat menolong kita Sebelum rencana-rencana kebaikannya itu Terjadi atas kita Tuhan memberkati Mari kita berdoa Bapak kami bersyukur punya Tuhan yang seperti engkau Tuhan yang tidak pernah berdiam diri Saat melihat kesulitan dari anak-anaknya Tuhan yang selalu mendengar doa-doa kami Tuhan yang ingin berbuat sesuatu Untuk menolong bahkan memberkati kami Kami sudah melihat Keluarga yang kita dan Anak-anak yang Tuhan berkati Secara luar biasa Dari waktu ke waktu Memang butuh waktu Cukup panjang Tapi kami tahu Tuhan Engkau tidak pernah terlambat menolong Anak-anakmu Oleh karena kami berdoa saat ini Buat keluarga-keluarga yang sedang ada pergumulan-pergumulan Apapun juga pergumulannya Tuhan berkati Setiap keluarga demi keluarga Supaya mereka bersatu hati Sepakat mengangkat doa-doa mereka Mengangkat hidup mereka Mengangkat daripada Kerinduan-kerinduan mereka di hadapan Tuhan Dan biarlah saat itu juga Kuasamu turun atas mereka Anugerahmu turun atas mereka Dan berkat-berkat Tuhan Dicurahkan bagi mereka Terima kasih Bapak Siapkan kami terus untuk menyongsong hari-hari baik kami Di depan kami Karena engkau Tuhan yang merancangkan masa depan yang penuh pengharapan Kami percaya Tuhan Masa depan bagi kami Orang percaya sungguh ada Berdoa dan mengucap syukur Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Tuhan memberkati Tetap semangat Tetap semangat Dan selalu bersuka cita Di dalam Tuhan Amin Menangis Terima kasih.